hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai berjumpa lagi dengan saya Suherman di channel Suherman pakot Hai disini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mendownload Smart PLS yang versi keempat dan bagaimana cara meng-install nya Hai Oke langsung saja kita langsung ke browser hai 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 di sini karya searching atau di kolom pencarian ini Hai ketik yaitu download semua Hai PLS yang versi keempat Hai download Hai semuanya Hai semuanya Hai PLS PLS yang keempat hai 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 the enter Hai yang yang ini ya guys ya ya download semua PLS yang keempat ini yang versi keempat download download Oke kita klik submitted In Tudo process loading 那 aí nah udah udah ada tampilannya yang ini selesai sini bisa untuk Windows atau Apple ya map OS X ya eh bitnya kalian ya saja di laptop kalian Hai bitnya itu yang 64 Atau yang tiga-dua hai 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 kalian coba Hai lihat asep-spek laptop anda gitu Apakah 64 Atau yang versi yang 32 bit kalian ke tes PC ini klik klik kanan ya di mouse Hai terus klik proper test hai 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 karena laptop saya ini saya salah satu yang jadi lama jadi ini sistem tipenya itu 64 bit berarti yang harus kita tunggu itu yang 64 bit kalau di laptop kalian yang 32 bit itu yang harus download dengan yang ini yang 32 bit kalau saya ada itu yang versinya yang Windows 64 bit atau kalian yang mempunyai laptop Apple atau make ya make kita klik download yang 64 bit oke 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 bisa melakukan aplikasikan downloadnya di proses mendownload the Hai terus kalau sudah kalian kalau sudah kalian download kalau sudah yang download kalian itu run baru klik run as listator ini ini memproses peninstalan smart PLS yang versi keempat selamat menikmati sudah klik yes tunggu saja ya proses loadingnya proses stopnya tunggu saja sampai selesai karena laptop saya laptop kentangnya bisa jadi lemot gitu untuk install ini tapi ini bisa di install juga gitu guys jadi install di laptop penentang tunggu saja proses penginstalannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lagi selamat menikmati selamat menikmati lagi hampir selesai peninstalannya selamat menikmati nanti nanti saya akan berikan link download semua PLS yang versi keempat ini di kolom deskripsi video ini guys biar kalian tidak mencari atau searching lagi ke google saya langsung download saja suara suara saya pelan ya karena melihat saya bikin video ini jam setengah dua guys jadi takut ada yang keluarga yang bangun gitu saya guys oke terus kita klik naik ya guys lanjut naik aja terus terus peninstalan ke komputer kita itu ke drive ya drive check saja aja ini saja lagi penginstalan extracting file habis selesai, sudah klik finish itulah penginstalan ini adalah downloader dan penginstalan smart.pls versi yang kompak itu sangatlah mudah sangatlah mudah oke, masuk .pls .pls lemut .pls 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 versi keempat versi keempat oke oke selamat menikmati terima kasih sudah mencari ya guys ini aplikasi semua PLS versi keempatnya versi keempat klik terus kalian membuat folder ya folder untuk untuk menyimpan data di sebuah PLS ini ini terus ini ya terus work page ya klik sini di sini terus kalian pengen dimana aja sih both foldernya gimana aja ya ke data T ya saya ingin membuatnya di data T terus new folder new folder kasih aja namanya namanya smart PLS aja gitu smart smart PLS versi keempat ya gitu aja terus select folder yang select oke 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 udah tadi sudah ada disininya untuk untuk menyimpan data-data folder yang tadi itu yang sudah dibuat oke oke sedikit itu saja yang saya berikan pada video kali ini semoga bermanfaat semoga kalian bisa 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 mendownload dan bisa menislar itu dan kalau pertama ya kalau pertama download semua PLS ini kalau kalian memang pertama harus registrasi terlebih dahulu jadi nanti ada disitu pilihan ada yang kalau enggak salah ya ada setaden pilihan setaden ada yang enggak saja yang premium yang yang berbayar ada yang 30 30 hari gratis kalian harus pilih yang setaden terus selanjutnya itu itu pas awal kalian menginstall Smart PLS karena saya sudah sudah pernah ya sudah pernah mendownload semua semua PLS jadi tidak registrasi kembali gitu guys nanti saya sudah sudah pilih setaden terus selanjutnya itu yaitu kalian mengisi email email kalian yang masih aktif terus selanjutnya itu nama kalian dan nama terakhir kalian terus setelah itu kalian diharuskan mengkonfirmasi mengkonfirmasi yaitu melalui email nanti akan dikirim kode kode untuk mengkonfirmasi gitu kodenya nanti dapat kode dari dikirim ke email nanti masukkan ke aplikasi dikirim